Sepisah di bulan Oktober ini di galeri senapan yang itu ada promo Super Pixel Mulai dari cuci gudang untuk unit monster, predator, jenny, fixon Dan juga ada promo 3 paket yaitu ada paket A, paket B dan juga ada paket C Untuk paket A itu gratis anggur dan juga gratis senapan angin dan juga yang itu ya Paket B itu ada gratis anggur dan juga gratis teleskop juga Untuk paket yang terakhir paket C, gratis anggur dan juga gratis pompanya juga Banyak bonus-bonusnya banyak banget kalian bisa pilih untuk bonus-bonus tersebut Ini ya salam satu laras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku dia di galeri senapan angin Di sini saya akan mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin Di antara itu ada review, tes akuasi cekudang dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga Dan untuk di video kali ini saya akan merekomendasi untuk 3 senapan angin yang ada di belahnya Dan nanti kita akan bahas untuk spek-spek 3 senapan angin ini Dan sebelum saya merekomendasikan untuk senapan anginnya Saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu Gimana nih kabarnya Saya doakan baik-baik saja Saya selalu dilantarkan sekiannya dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin Intinya saya doakan semoga di kalian turun terus Biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin Dan untuk kalian juga penonton spek-speknya dan juga penonton senapan angin Kalian wajib untuk nonton video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe Kita mau saja untuk merekomendasikan untuk 3 senapan angin Di sebelah saya sudah ada 3 senapan angin yaitu hasil panen angin Maladur Bumberet dan juga ada Benjamin Maladur dan juga ada Maladur Malabar Kita bahas dari yang senapan angin Yang pertama yaitu senapan angin Maladur Bumberet Kita bahas dari bagian rasnya terlebih dahulu Untuk di bagian rasnya ini Rasnya ini menggunakan laras pilihan Untuk panjang rasnya Panjangnya itu 60 cm Untuk alurnya itu alurnya 12 cm ODnya 14 cm Untuk bagian rasnya sudah dilengkapi dengan serambung yang mempunyai OD 22 cm Untuk di Apa namanya Untuk di Ujunya laras ini ada bagian penutup laras Untuk bagian penutup laras ini sebagai variasi Tapi bisa juga kalian gantinya menggunakan peredam juga Intinya kalau kalian suka yang subscribe ini Tapi kalian sebanyak gantinya menggunakan peredam Intinya kalau kalian tidak suka yang bersih Jadi dipakai ini peredam saja agar senyap Untuk bagian tabung Tabungnya disini menggunakan tabung dural OD 38 Tidak menggunakan tabung GSM ataupun tabung Venom Tapi disini menggunakan tabung dural OD 38 Ya untuk yang bentuknya itu seperti ini Untuk di antara ras dan tabung Diselengkapi dengan 1 cincin laras juga Untuk cincin larasnya ada di tengah-tengahnya laras dengan tabung Untuk cincin laras ini berfungsi sebagai memperikat Atau memperkuat antara laras dan tabung Sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya Sembilang kalau sudah ada cincin laras Pastinya akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Pastinya tidak akan tepat sasaran Makanya disini dilengkapi dengan cincin laras Agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang Saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget kalau ada cincin larasnya Tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu Untuk bagian manometernya Untuk manometernya itu ada di ujungnya tabung sini Kalau biasanya itu ada di sebelahnya tabung sini Kalau senapan angin ini ada di ujungnya tabung sini Untuk kapasitas anginnya itu pastinya di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau misalnya anginnya sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian isi Jangan sampai di nolkan Intinya agar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet Dan untuk tabungnya tidak mudah bocor juga Makanya setara aja Jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan Agar senapan angin kalian itu pastinya tidak mudah rusak Untuk tabungnya tidak mudah bocor juga Untuk bagian pengisian anginnya Untuk bagian pengisian anginnya itu ada di sebelah sini Untuk pengisiannya sudah menggunakan mini kupler Sehingga tidak perlu kupler tambahan lagi Untuk pompanya disini menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian bisa banget pompanya dengan kompa kompresor Tidak harus pompa PCP Tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga gitu ya Untuk bagian chambernya disini menggunakan Chamber glass seri 7 full CNC Untuk di atasnya chamber ada bagian remonting Atau penaruh teleskopnya Kalau kalian penaruh teleskopnya ada di atasnya chamber gitu Untuk bagian pengisian anginnya ada di tengah-tengah chamber Untuk pengisiannya itu ada dua pengisian Yaitu ada Untuk pengisiannya itu ada dua pengisian Yaitu ada magazine dan juga ada single suit Yang ada dua pengisian Dan kalau kalian isi itu sesuai dengan selera kanan Karena dua pengisian yaitu ada magazine Dan juga ada single suit Jika kalian menggunakan magazine bisa diisi dengan magazine Kalau kalian menggunakan magazine bisa diganti dengan single suit saja Karena ada dua pengisian gitu ya Untuk bagian tarikannya disini menggunakan tarikan set lever Atau tarikan modern ini ya Bukan lagi menggunakan tarikan general ya kan Disini sudah menggunakan tarikan set lever Ini lebih mudah banget dan pasnya enteng banget Saat kalian gunakan untuk berbur Karena hanya untuk satu tarikan saja Karena sudah menggunakan tarikan set lever gitu Untuk di belakangnya tabung itu ada bagian setelan power Setelan power ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk berbicara dengan small game Itu untuk buruan kecil Intinya kalau kalian menggunakan setelan power Jangan sampai kebalik yang big game yang bisa dengan small game Itu yang kecil gitu ya Ini jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan power pokoknya Untuk di bagian sini Di bagian bawah sini itu ada bagian trigger Untuk triggernya ini masih menggunakan trigger kasih Ya kan di senapan angin itu ada dua trigger Yaitu ada trigger mag dan juga ada trigger kasig Tapi kalau senapan angin mengalami terbombare ini Masih menggunakan trigger kasig Dan untuk di atas trigger itu pasti ada Bagian safety trigger atau pengaman picunya Yang fungsi sebagai pengaman untuk senapan angin ini Agar tidak dipakai sembarang orang Intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini Amankan saja dengan memencet pengaman picu Atau safety triggernya saja Agar aman dan pastinya tidak dipakai untuk sembarang orang Intinya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini Amankan saja dengan memencet pengaman picu Atau safety trigger kasigannya agar aman Dan pastinya tidak dipakai untuk sembarang orang Oke lanjut bahas ke bagian popornya ya Untuk popornya sini menggunakan popor kasih Yang terbaru dari bahan kayu mauni Sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah Intinya kalau pembahasannya dari bahan kayu mauni Pastinya awet banget dan pastinya tidak mudah patah gitu Dan untuk belakang di atas Nah popor itu ada bagian setelan pipi Yang pastinya bisa diturunkan untuk sesuai dengan selera kalian Jika kalian ingin lebih tinggi bisa di atasnya saja Bisa di atasnya saja kalau yang lebih tinggi bisa diturunkan saja Yang mudah banget untuk di atas dengan sesuai selera kalian Karena bisa di maju dan Karena bisa di ataskan dan bisa diturunkan juga gitu Untuk popornya ini sudah di finishing berwarna hitam Dan juga ada valuasinya sokat-sokat di sebelah sini Dan juga ada di sebelah sini juga Dan untuk di belakangnya popor itu ada bagian sand dan bau yang terbuat dari kartu mentah Sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuh banget Saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian gitu Oke untuk tadi untuk spek-spek senapan angin yang Malau terbumbala kita lanjutkan senapan angin yang kedua itu senapan angin Kita bahas dari bagian alasnya sampai ke bagian popornya Untuk popornya ini sama menggunakan popor baja pilihan Ya pasti sudah dilengkapi Dengan serombok juga Untuk seromboknya punya OD 22 Untuk panjangnya itu panjangnya 60 cm Untuk alurnya itu alur 12 ODnya 14 Untuk di ujungnya laras itu ada bagian penutup laras Karena di senapan angin itu pasti ada penutup larasnya semua Untuk bagian penutup laras itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian itu gantinya menggunakan peradam juga Intinya kalau kalian fesatnya Tapi kalian bisa banget gantinya menggunakan peradam gitu Intinya fungsinya peradam itu agar tidak bersih Dan pastinya senap dengan saat kalian gunakan untuk berburu gitu ya Untuk bagian tabungnya juga disini menggunakan tabung dural OD 38 Tidak menggunakan tabung gas M ataupun tabung fenam Tapi disini menggunakan tabung dural OD 38 Dan untuk di antara laras dan tabung sudah dilengkapi dengan 2 cincin laras Kalau yang kasih tadi hanya 1 cincin laras Kalau yang senapan angin ini ada 2 cincin laras Yaitu ada di sebelah ujungnya tabung dan juga ada di tengah-tengahnya laras Dengan tabung juga hanya ada 2 untuk cincin larasnya Untuk cincin laras itu sebagai memperkuat antara laras dan tabung Sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan amat banget kalau sudah ada cincin larasnya Nah semisal kalau disini tidak ada cincin laras pastinya akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Pastinya tidak akan tepat sasaran Makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman Dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu Dan potong ya dan on ciput mau Intinya itu akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya Tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu gitu ya Untuk bagian pengisian angin itu ada di ujungnya tabung sini Untuk pengisiannya itu menggunakan mini kopler Sehingga tidak perlu kopler tambah lagi Untuk pompanya menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian bisa banget kompanya dengan kompa kompresor juga Ini tidak harus pompa PCP Tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga gitu ya Untuk pengisian anginnya itu ada di ujungnya tabung Kalau yang tadi ada di sebelahnya sini Kalau yang senapan angin yang kedua ada di ujungnya tabung gitu Ini perbedaannya itu ada di situ ya Untuk bagian manometernya Untuk manometernya itu ada di bawahnya senapan angin ini Untuk senapan angin ini itu ada di bawahnya ya Kalau yang senapan angin yang di atas itu ada di ujungnya tabung sini Kalau senapan angin yang kedua itu untuk bagian manometer ada di bawahnya senapan angin ini Dan untuk kapasitas anginnya itu pastinya di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau misalnya anginnya sudah mencapai 1000 itu buruan yang kalian isi jangan sampai di nolkan Intinya agar senapan angin kalian itu pasti tetap awet dan utapinya tidak mudah bocet juga Makanya jangan sampai di nolkan atau apalagi dilebihkan gitu ya Kalau misalnya angin sudah mencapai 1000 itu buruan yang kalian isi agar senapan angin kalian itu pasti tetap awet Untuk tabunya tidak mudah bocet juga Intinya jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan Ini agar senapan angin kalian itu pasti tetap awet tetapnya tidak mudah bocet juga Makanya setelah aja jangan sampai dilebihkan gitu ya Untuk disini itu bagian chambernya, chamber ini menggunakan chamber 2 seri 6 semi-CNC Kalau yang katu tadi menggunakan seri 7 kalau senapan angin yang kedua ini menggunakan seri 6 Untuk chambernya masih semi-CNC Untuk di hasilnya itu ada bagian limiting atau penaruh teleskopnya Intinya kalau kalian menaruh teleskopnya pasti ada di atasnya chamber gitu Untuk bagian tarikannya disini menggunakan tarikan se-lever ini lebih mudah banget Terlepasnya enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu Karena disini sudah menggunakan tarikan mudahnya yaitu tarikan seat lever Untuk bagian pengisian, untuk pengisiannya itu ada di tengah-tengah chamber Untuk pengisiannya ada di sebelah sini Untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single tooth yang ada 2 pengisian Dan kalau kalian isi itu sesuai dengan selera kalian karena ada 2 pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single tooth Jika kalian ingin yang magazine bisa diisi dengan magazine Kalau desk game magazine bisa diganti dengan single tooth saja karena ada 2 pengisian gitu Dan untuk disini bagian tarikan powernya Sampuannya itu ada di belakangnya tabu Sampuannya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk bambis tarikan small game itu untuk berburu dan kecil Untuknya kalau kalian menggunakan tarikan power jangan sampai kebalik Yang big game yang besar dan mungkin small game itu yang kecil Jangan sampai kebalik kalau menggunakan tarikan powernya Dan untuk di bagian bawahnya sih kalau di bagian triggernya untuk tarikan ini menggunakan Negrekasi dan untuk dari triggernya pasti ada bagian safety trigger atau pengaman picu Yang punya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang Semisal kalau dipakai anak-anak itu akan bahaya banget kan senapan angin ini bukan mainan Intinya kalau sudah lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan memocot pengaman picu Atau safety triggernya saja agar aman dan pasti tidak dipakai untuk sembarang orang gitu Oke kita lanjut bahas ke bagian popornya Untuk popornya di sini menggunakan popor kasi yang terdapat dari bahan kayu mau ini sehingga lebih awet dan pasnya tidak mudah patah Untuk popornya ini untuk kalian itu warna itu coklat grosit ya untuk bagian sini itu tidak ada bagian setelan pipinya Kalau yang tadi ada bagian setelan pipinya kalau yang ini masih klasik Dan untuk bagian dibelakangnya popor bagian sand dan bau yang terdapat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian Ini akan nyaman banget kalau kalian gunakan untuk bersender di bau kalian karena pembuatannya dari karet mentah gitu ya Ini akan nyaman banget dan pasti ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersender Oke tadi untuk spek-spek senapan angin binjamin malauder sekarang kita gunakan senapan angin yang ketiga itu senapan angin malauder malabel Kita bahas dari bagian popornya dulu ya Untuk popornya di sini menggunakan popor tombol yang terdapat dari bahan kayu mau ini sehingga lebih awet dan pasnya tidak mudah patah Untuk popor ini berwarna coklat dan untuk di atasnya popor terdapat bagian setelan pipi yang pasnya bisa dinaik turunkan untuk sesuai dengan selera kalian Jika kalian ingin lebih tinggi bisa di atasnya saja kalau tidak suka lebih tinggi bisa diturunkan saja karena mudah banget untuk di atas dengan sesuai selera kalian kalian bisa dimaju dan mundurkan gitu Dan di belakangnya popor terdapat bagian sand dan bau yang terdapat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian Kalian menggunakan karet mentah gitu ya Dan bagian belakang di sini ada bagian setelan power, setelan power ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk berbesar semisal kayak baby, biawak dan lain sebagainya Yang berbesar yang berkaki 4 Kalau yang small game itu baru yang burung yang kecil semisal kayak burung tupai dan lain sebagainya juga Kayaknya kalau kalian menggunakan setelan power jangan sampai kebalik yang big game yang besar dan small game itu yang kecil Ini jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan power ya Dan disini kalau untuk bagian chambernya disini menggunakan chamber adalah seri 6 Cemi CNC Untuk di atas chamber itu ada bagian remounting atau penaruh teleskopnya Untuk bagian pengisian puluh untuk pengisiannya itu ada di tengah-tengah chamber ya kan Setiap senapan angin itu pasti untuk pengisian puluhnya itu pasti ada di tengah-tengahnya chamber Untuk pengisiannya itu ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single suit yang bisa diatur Untuk sesuai dengan selera kalian karena ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single suit Untuk bagian tarikannya disini untuk tarikannya itu ada di sampingnya chamber Untuk tarikannya sudah menggunakan tarikan modern atau tarikan setelan Sehingga lebih mudah banget dan pasnya enteng banget saat kalian gunakan untuk berburukan disini Sudah menggunakan tarikan setelan bukan lagi menggunakan tarikan gredel Untuk bagian pengisian anginnya untuk pengisian anginnya itu ada di sebelah sini Untuk pengisiannya sudah menggunakan pengisian mini-kupler sehingga tidak perlu kupler tambah lagi Dan untuk pompanya disini sudah menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian bisa banget pompanya dengan kompa kompresor juga Intinya tidak harus pompa PCP tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga gitu Untuk bagian tarasnya disini menggunakan laras H2S untuk tarasnya sudah dilengkapi dengan serombong juga Untuk serombongnya memiliki OD22 Untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm untuk alurnya itu alurnya 12, OD-nya 14 Dan di ujungnya, ada bagian penutup laras karena disenapan angin itu pasti ada bagian penutup larasnya semua Untuk penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kan itu gantinya menggunakan peradam juga Intinya kalau kalian suka yang senyap senyap akan sangat gantinya menggunakan peradam gitu Kalau kalian suka yang bersik-bersik dipakai peradam saja agar senyap Untuk bawahnya, ada bagian tabung tabung Ini disini menggunakan tabung Dural OD38 Tidak menggunakan tabung GSM tapi disini menggunakan tabung Dural OD38 Dan untuk diantara rasnya tabung sudah dilengkapi dengan satu cincir rasa juga Untuk cincir rasa ada di tengah-tengah chamber Untuk bagian cincir rasa ada di tengah-tengah rasnya tabung Dan untuk penutup larasnya itu sebagai memperkuat atau memperikat antara rasnya tabung Sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget kalau sudah ada cincir rasa Misal kalau disini tidak ada cincir rasa pasti akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu pasti tidak akan tepat sasaran Makanya disini dilengkapi dengan cincir rasa agar aman Dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburunya Akan aman banget kalau sudah ada cincir rasa gitu ya Dan disini bagian manometernya Untuk manometernya itu ada di ujungnya tabung sini ya Kalau yang ini ada di bagian manometernya Tapi kalau senapan angin yang ketiga ada di ujungnya tabung Kayak yang senapan angin yang pertama Untuk kapasitas anginnya itu pasti di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau misal angin sudah mencapai seribu Itu buruan kalian isi jangan sampai dienalkan Intinya agar senapan angin kalian itu pasti tidak Apa dalam pasnya untuk kabunya tidak mudah baca juga Makanya jangan sampai dienalkan Apalagi dienalkan kalau bisa itu setara aja Kita akan terbiasa ke bagian bawahnya senapan angin Di bagian sini ada bagian trigger Triggernya ini menggunakan trigger klasi Karena di senapan angin itu ada 2 trigger Ada trigger mag dan juga ada trigger klasi Tapi kalau senapan angin ini Mesti menggunakan trigger klasi semua Dalam senapan angin itu pasti ada bagian Sensor trigger atau pengaman pincu Yang punya sebagai pengaman untuk senapan angin ini Agar tidak dipakai sembarang orang Ini yang kalau suka pakai anak-anak itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini bukan mainan Intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini Tiga wilayah itu ada Papua, Maluku dan juga ada NTT Dan untuk kalian kalau membeli senapan angin ini Pasti sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan Yaitu ada tas, talisan dan gantungan pulau-pulau-pulau tes Dan juga ada STKS Juga ada 7 bonus kelengkapan Kalau pembeliannya itu Beli senapan angin ini gratis senapan angin juga Dan kalau kalian tidak suka dengan senapan anginnya Kalian bisa pilih untuk bonus-bonus lainnya Yaitu ada tele, pompa dan lain sebagainya juga Kalian bisa pilih untuk salah satu bonus tersebut Dan untuk bonus senapan angin itu ada 2 varian Yaitu ada Sapase dan juga ada SAF Innova Yang kalian bisa pilih untuk salah satu bonus-bonus tersebut Karena disini tuh ada banyak banget untuk bonus-bonusnya gitu Oke kita bahas ke senapan angin yang kedua Untuk harga senapan angin yang kedua itu harga cuma 2.600.000 saja Dan sudah masuk berangga di seluruh Indonesia Kalian cuali 3 WA juga yaitu ada Papua, Maluku dan juga ada NTT Dan kalau kalian tidak Dan kalau kalian membeli senapan angin ini Pastinya sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapannya juga Yaitu ada tas, talisan dan gantuan puru Lur tas, magazin, pedang dan juga ada Ekstrik, ekstriknya juga Dan untuk bonus-bonus lainnya itu sama kayak yang tadi Ada bonus-bonus yang lain juga ya Dan untuk senapan angin yang ketiga Itu harganya cuma 2.800.000 saja Dan sudah dimasuk berangga di seluruh Indonesia Kecuali 3 WA juga itu ada Papua, Maluku dan juga ada NTT juga Untuk kalian kalau membeli senapan anginnya Pastinya sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan juga Itu ada beli senapan angin Gratis senapan angin Kalau untuk senapan anginnya itu ada 2 varian Itu ada SAF HC dan juga ada SAF Innova juga Tapi kalau kalian tidak suka dengan senapan anginnya itu Kalian bisa pilih untuk bonus-bonus lainnya Yaitu ada bonus telepompa dan lain sebagainya juga Ini bonus-bonusnya banyak banget Dan untuk kelengkapannya itu banyak banget Menurutnya cepat-cepat di order jangan sampai kebisa untuk senapan anginnya Dan untuk kalian kalau minat dengan senapan angin Kalian wajib hubungi nomor yang ada di bawah ini saja Kalau tidak ada di bawah ini Hubungi nomor admin saja Untuk cara pembayarannya itu ada 2 cara Ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat Untuk cara COD pastinya gampang banget Kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja Untuk tanda jadi ke seriusan anda Dan cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Kita sedikit rekomendasi dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like Untuk kejencanaan Bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini Saya Dea Pamit unduditi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah